Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hassan menurut juru bicara KPK diketahui menemui jaksa KPK Dodi Leonard Silalahi usai operasi tangkap tangan di Mahkamah Agung. Hal ini diungkap usai Hasbi Hassan diperiksa KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri enggan merinci maksud pertemuan Hasbi dan jaksa KPK Dodi. Dia juga enggan membeberkan identitas pihak lainnya yang juga ditemui sekretaris MA tersebut usai terjadi OTT KPK. Keterangan Dodi sudah dicatat penyidik untuk menguatkan berkas kasus suap yang menjerat Hasbi Hassan. KPK mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hassan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto telah dijadikan tersangka oleh KPK. Ketaris MA itu juga telah diperiksa KPK pada 28 Oktober 2022 lalu untuk menjadi saksi tersangka Hakim Agung. Berbagai informasi penting lainnya akan kami hadirkan usaha ejidah pemirsa antara lain.